Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali Pada channel Udilitas Perkutut Indonesia Para komanias kalian Materi berikutnya Saya akan menjelaskan Penilaian Penilaian maksimal pada Burung Perkutut pada saat lomba Penilaian maksimal Dimaksudkan disini adalah Suara burung yang Memang benar-benar telah berbunyi Secara maksimal Berapa nilai maksimal Seekor burung tersebut Maka disini Dibagi Menjadi 6 kolom Kita coba Terangkan Kita coba Uraikan dalam bentuk Kolom Penilaian maksimal yang Dapat dicapai Dalam suatu lomba Tertuang pada tabel data Sebagai berikut Kolom pertama Kolom pertama Kolom kedua jumlah Nilai maksimal Yang dimaksudkan disini Suara burung tersebut Nilai maksimalnya berapa Adanya disini Kemudian Di samping Jumlah maksimal disini ada Jumlah wajib Yang harus dibunyikan oleh Burung tersebut Dan Kolom berikutnya Nilai maksimal Kualitas suara Dan yang terakhir adalah Keterangan Yang dimaksudkan disini Dalam nomor satu Misalnya Burung Nilai maksimalnya 43 Kalau Ilustrasi suaranya Seperti ini Burung Nilai 43 Klau Ketek Kung Depan panjang Klau Tengah Ketek Oke Ujungnya Kung Pendek Tidak panjang Tapi dia senggang Kalau Jalannya Enggak Kalau jalannya Satu setengah Klau Ketek 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 Lima ketukan Kalau Double Enam ketukan Klau Ketek 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 K Burung Tersebut Nilai Maksimalnya Ada di Suara Depan Ya Pertanyaannya Persyaratan Untuk Mendapatkan Nilai 43 Dia harus Berbunyi Dua kali Apabila Berturut Turut Dua kali Dapat Kita Kategorikan Stabil Maka Nilainya 43 Tapi Apabila Tidak Stabil Dia berkurang Menjadi 42 Setengah Oke Contoh berikutnya Pada Kolom Nomor 2 Burung Nilai 43 Setengah Kalau Diilustrisikan Bunyinya Burung Benilai 43 Setengah Klau Wajib Berbunyi Tiga kali Berturut Turut Ya Stabil Maka Nilainya 43 Setengah Bila Tidak Stabil Terjadi Penurunan Kualitas Maka Nilainya 43 Contoh Burung Yang Tidak Stabil Bunyi Bunyi Pertama Bagus Klau Kata 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 Bunyi Kedua Bagus Klau Kata 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 Bunyi Ketiga Terjadi Penduruan Kualitas Kata 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 Ujungnya Menipis Atau Ujungnya Tipis Kali Pendek Bunyi Keempat Lagi Tidak Sepanjang Yang Tadi Maka Burung Tersebut Dapat Dikategorikan Terjadi Penurunan Kualitas Maka Wajib Nilai 43 Per 4 Demikian Juga Burung Sebetulnya Stabil Sudah Hanya berbunyi Dua Kali Sementara Tuntutan Untuk Mendapatkan Nilai 43 Tengah Tengah Dia Hanya Berbunyi Dua Kali Berbunyi Berulang Ulang Dia Selalu Hanya Dua Kali Maka Nilainya Dapat Dikategorikan Tidak Mencukupi Suaranya Sehingga Nilainya 43 Per 4 Demikian Dan Seterusnya Apabila Jumlah Burung Yang Wajib Berbunyi Memunisara Berturut Turut Ia Stabil Ia Maka Nilai Yang Didapatkan Seperti Tabelin Tetapi Bila Terjadi Penurunan Kualitas Atau Terjadi Tidak Tercukupinya Wajiban Yang harus Dibunyikan Maka Kategorinya Termasuk Penurunan Kualitas Kurang Persyaratan Bunyinya Demikian Para Kumania Sekalian Apabila Para Kumania Ingin Mendapatkan Ilmu Ilmu Lagi Yang Lebih Dasyat Lagi Lebih Sempurna Lagi Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Petik Lonceng Agar Ilmu Ilmu Tenang Perkutut Dapat Kami Sajikan Terima Kasih Wassalamualaikum Lagi Turnt 2 2 1 1 2 2 3 2 4